Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Tafan Buya mau bertanya, bagaimana cara orang murtad kembali lagi masuk ke Islam? Dan apakah sholatnya saat murtad perlu dikodoh Buya? Dan yang mana yang didahulukan? Kodoh sholatnya atau syahadatnya dulu Buya? Terima kasih atas sebutannya Buya. Semoga Allah menjaga iman kita. Jangan main-main urusan agama. Murtad. Murtadnya, biarpun ada harapan kembali, tidak bisa begitu. Saya murtad dulu deh sehari, besok mau kembali. Iya pas murtad mati selamanya nanti. Maka tidak boleh main-main pemurtadan. Tapi kami sampaikan kepada siapapun yang telah teranjur keluar dari iman. Allah Maha Kasih. Segera kembalilah kepada Allah bertobat. Cara tobatnya adalah segera ikrar kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ucapkan. Kemudian setelah itu, mengkodok kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan semasa murtad. Termasuk sholat. Wajib dikodok. Kalau bertanya mana yang lebih dulu? Lebih dulu adalah, Ya syahadat dulu dong. Jangan sholat dulu. Kalau sholat belum syahadat, bagaimana sholatnya tidak diterima? Bersyahadat dulu. Baru kemudian setelah itu, melakukan sholat. Dan semoga jika ada di antara yang mendengar suara ini adalah, yang punya atau mungkin lagi diuji oleh Allah dengan keimanan, yang kropos atau bahkan keluar dari iman, ayo kembali kepada Allah. Tuhan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan berjanji sudah, akan mengampuni yang kembali kepadanya. Tapi kalau orang mati dalam keadaan menyukutukan Allah atau murtad, tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada harapan untuk dimaafkan. Maka kembalilah segera. Yang pernah murtad, 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 kembalilah kepada Allah, bersyahadatlah segera. Jangan-jangan setelah syahadat dicabut nyawa anda. Kalau anda telat sedikit, akan selamatnya di neraka. Wallahu'a'lam yisuh. Jangan lupa! Terima kasih.